Intro Nyoman Seje diamankan jejaran Polres Badung beserta barang bukti ratusan tabung gas di depan Koperasi Lumbung Merte, Jalan Batan Mengkel, Desa Buduk, Mumi, Badung, Sabtu 3 September, pukul 11.30 Wita. Lantara melakukan pengoplosan gas bersubsidi. Ironisnya lelaki berusia 65 tahun melakukan praktek ini sudah sejak 13 tahun namun baru berhasil diungkap pihak kepolisian. Kaperasi Badung AKBP Leo Deddy Depretes didampingi kaset reskrim AKP Iputu Ika Prabawa Minggu 4 September menjelaskan pengoplosan dilakukan tersangka di gudang miliknya di kawasan Jalan Raya Munggu Kapal, Gang Bantas, Lingkungan Batan Duren, Desa Cepake, Kediri Tabanan. Modus pelaku yakni dengan memindahkan gas bersubsidi dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg, sehingga bisa mendapat keuntungan karena dicual dengan harga non-subsidi. Pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait adanya penjualan gas 12 kg dengan harga jauh di bawah standar di daerah Munggu Mengui. Kemudian, tim Opsna Reskrim Pores Badung segera melakukan penyelidikan dan mendapati sebuah mobil pick-up Daihatsu Grand Max Panah Hitam yang mengangkut tabung gas ukuran 12 kg serta 3 kg. Tanpa buang waktu, petugas memberhentikan kendaraan tersebut di depan Koperasi Lumbung Merta. Saat diperiksa mengenai nota atau DO gas 12 kg itu, sope tidak bisa menunjukkan surat pembelian resmi dari SBBE. Dia mengakui bahwa gas tersebut merupakan hasil oplosan di gudang daerah Kediri Tabanan yang dilakukan tersangka. Selanjutnya, petugas melaksanakan pengembangan dan mengamankan nyoman Seja berikut barang bukti 625 tabung gas. Seja mengaku, aksi ini telah dilakukan selama 13 tahun dengan motif ekonomi. Atas perbuatannya lansia asal Banjar Badung, Munggu tersebut terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Tim Bali Ekspres melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.